Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Abba Handud Saudara malam ini Saya akan telpon teman saya Yang ada di Mekah sana Beliau ini adalah Sebagai youtuber Yang sudah sukses di sana Dan juga sekaligus beliau ini Biasanya tiap tahun menjadi Tenaga musim haji Yang biasa membantu jama'-jama' haji Dari Indonesia yang reguler Dan beliau sudah profesional Sudah bertahun-tahun menjadi tenaga musim haji Di sana Saya akan tanya seputar informasi Keberangkatan jama' haji Dari Indonesia dan kabar haji Dari Mekah dibuka atau tutup Saudara Tentunya Antum pasti penasaran Saya pun juga mengharap hal itu dibuka Kan begitu saudara Oke lah saudara ikuti terus Perjalanan saya, bincang-bincang saya Dengan teman saya ini, seperti apa Informasi haji ini nanti Tapi jangan lupa saudara Sebelum anda menyaksikan video saya selanjutnya Jangan lupa subscribe Comment And share di bawah ini Ya Oke saudara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Allah ibarik fi Gimana kabarnya Ustaz Alhamdulillah Sudah Antum kapan pulang? Saya pulang Belum Saya pulang itu semenjak tanggal 27 Jama' saya agak jadi terbang Pas tanggal 27 Februari Itu terakhir penerbangan Itu pas penerbangannya Keluarga saya Ada kakek saya Ada istri saya Ada anak saya Semua disitu penerbangan itu ada keluarga saya pokoknya Penerbangan tanggal 27 Februari Keberangkatan Itu keluarga itu memang umroh apa? Mau umroh? Ya Pak gimana? Enggak mau umroh Jadi mau umroh Sekeluarga Itu kan mau umroh sekeluarga Dari Kakek saya Dari semuanya pokoknya Pembongan ada sekitar mungkin Empat puluhan lah Jama' itu Kurang lebih begitu Kurang lebih empat puluhan Paginya Itu malamnya sudah siap-siap Malamnya sudah siap-siap yang mau terbang Dari sini Dari situ ketepatan Maskapainya itu pakai Lion Karena penerbangan pada tanggal 27 Februari Itu tidak ada lagi maskapai Kecuali Lion Jadi Lion Penutupan Ya pokoknya itu Tanggal 27 Itu 27 Februari Itu sudah ada Tidak ada penerbangan lagi Terakhir Terakhir sudah tidak ada Jadi tanggal 26 nya Masih masuk kan Dengar mungkin Antum Dengar informasi kan Tanggal 26 nya masih masuk Tanggal 27 Februari Itu baru Disitulah ada Apa namanya Kabar-kabar tidak baik Ada yang dibalikan dari Dubai Ada yang dibalikan dari Singapura Nah ketepatan Jama' saya itu Tanggal 27 Februari Itu alhamdulillah Belum tersempat terbang Malamnya Kata hanya orang Lion Bisa terbang Setelah demikian Semua yang dari Madura Jama' yang dari Malang Jama' yang dari Jawa Timur Sudah ngumpul di Surabaya Nunggu penerbangan Besok paginya Karena terbangnya jam 10 Begitu Kebetulan Alhamdulillah Tidak sampai berangkat Ustaz Tapi kasihan juga Ada salah satu jama' Ini tidak dengar Tidak dengar informasi itu Pagi Subuh Dia sudah pakai baju yang bagus Tasnya sudah disiapkan Mau berangkat ke airport Nah itulah Setelah Setelah udah siap-siap Pas nyampe Memberangkat mobilnya Ditelpon Dia baru setelah balik Nangis-nangis Karena jamannya ini Satu udah tua Ya seperti itulah Tanggal 27 itu Memang Apa namanya Menjadi kisah tersendiri Bagi saya Kalau Anton sendiri Waktu pulang Harga tiket berapa Masih standar Atau sudah mulai naik juga ya Saya Waktu pulang itu Tiket kena 2.500 Real Masih standar lah ya Masih standar Tapi Itu Ustaz Waktu saya Ustaz Waktu saya pulang itu Ustaz Itu tanggal 13 Maret Pulangnya Jadi aslinya Saya itu harus terbang Tanggal 9 Maret Ada 3 Ada 3 flight Itu dijadikan 1 3 flight Dijadikan 1 Penerbangan itu Harusnya tanggal 9 Tanggal 11 Tanggal 13 Ini semua Yang tanggal 9 Dikancel Tanggal 11 Dikancel Dijadikan 1 Tanggal 13 Ustaz Nah seperti itu Akhirnya Akhirnya saya itu Ustaz Pada saat itu Alhamdulillah juga ya Saya udah beli tiket Tanggal Tanggal 1 Maret Karena sudah denger Lockdown Lockdown Akhirnya saya Beli tiket Beli tiket pulang Begitu Saya udah feeling Udah feeling itu Udah feeling Pasti lockdown ini Karena negara-negara luar Sudah Negara-negara lain Sudah lockdown Tapi Arab Saudi kan Belum Begitu kan Bentar Ustaz Ya Tahun kemarin Antum kan Memberangkatkan Jemaah Haji Ya Ini pindah pembicaraan nih Masalah Haji nih Kan sekarang Udah Dari jemaah kita Di Indonesia udah gak ada Pemberangkatan untuk Masalah Haji Benar Tahun kemarin Antum Ada jemaah Haji yang berangkat Yang mungkin jemaah Antum Jadi travel Atau Mungkin ada jemaah Reguler yang ditangani Antum Nah Rencana untuk tahun sekarang Antum ada jemaah juga Oh Masalah Jemaah Haji Kita Kalau masalah jemaah Haji Ustaz Terus terang aja Kalau tahun kemarin itu Biasanya Biasanya Sebelum Ramadan Itu saya sudah padat Maksudnya sudah padat Dengan waktu menasik Menasik di Semarang Menasik di Jakarta Ya pokoknya Ngikutin asosiasi lah Dimana asosiasi itu Ada menasik Kita ikut biasanya Ngikutin Di Semarang ada Di Jakarta kadang ada Kalau Jawa Timur ini Saya ketepatan sedikit Kalau Jawa Timur Bagian yang plus Kalau yang bagian Yang reguler Itu mengetepatan Ustaz Saya membantu Membantu KBA-nya Teman-teman Dan ada salah satu Kiai Yang sudah lama Beliau itu Kalau nyampe di Mekah Biasanya minta tolong ke saya Minta tolong Ya dibantuin lah Di hotelnya Di jemaahnya Ya intinya begitulah Seperti itu Dan tahun ini Ustaz Ya Jadi gimana Ustaz Keputusan dengan Kementerian Haji ini Apakah terlalu awal Untuk memutuskan Tidak memberangkatkan jemaahnya Atau mungkin terlalu terlambat Kalau menurut saya Ustaz Sebagai penyelenggara itu Ya mungkin Mungkin ini terlalu awal Ustaz Terlalu awal ya Karena Setahunya saya Saya kan selalu ngikutin Maksudnya kabar-kabar Dari Wajiratul Had Dari Kementerian Haji kan Mungkin antum juga Sering begitu kan Sering ngikutin juga kan Ngikutin juga informasi itu Saya Sebagai penyelenggara Tentunya harus teliti Mengikutin informasi Informasi terbaru Dari Arab Saudi Dibuka apa enggaknya Ternyata yang saya dengar Terlebih dahulu Di Indonesia Begitu kan Di Arab Saudi Belum saya dengar Bahwa Jemaah apa namanya Haji tahun 2020 Ditunda ke 2021 Dan ini Yang ngeluarkan ini Ternyata bukan Dari Arab Saudi Tapi dari Kemenak sini Kemenak Indonesia Kemenak Indonesia di sini Setelah demikian Saya telpon semua jemaah saya Saya telpon jemaah saya Mada kaget Ustaz Begitu kan Saya bantu salah satu QI Di sini teman saya Beliau itu punya KBA Jemaahnya banyak Tapi saya privasi aja Gak usah nyebut-nyebut Anunya ya KBA-nya Intinya gitu aja Jemaahnya Ada berapa? Belumayan Ustaz Beliau itu biasanya Kalau tahun kemarin itu Dia sampai 800 Banyak jemaahnya Sampai 800 jemaahnya Kalau tahun ini Kayaknya beliau itu punya jemaah Kurang lebih lah 400 Tahun ini KBA-nya Hampir sama ya Hampir sama lah Kalau dulu kan Kalau 400 kan sudah satu pesawat Berarti kalau 800 Kalau dulu dua pesawat Jadi dulu itu Memang dulu begitu Sering beliau itu dua pesawat Sering begitu Bukannya beliau itu Ya bantulah sedikit Ustaz Nilponin jemaah Ya kita itu Apa namanya sih Kadang gak tega gitu Ikut sedih kan Keluang-keluang jemaah itu Keluangnya itu Kalau butuh bantuan Kalau butuh-butuhan Telepon Anda juga Ustaz Aduh Gitu lah Ustaz Saya kan anak buah Ustaz Jadi kan anak buah Ngikutin ketua Jadi ikutin Aduh Ustaz Saya ini harus belajar sama Anto Ustaz Bawalah saya ini Kata orang medan itu Ustaz Lanjut lagi Nah gimana aja Bangkanda ini Mengenai Kepiahannya Antum Yang untuk tahun ini Setelah dikasih tahu Pembatalan ini Ya informasinya sih Ada yang sempat Kaget Itu apa namanya Semamput katanya sebentar Gitu Gak sadarkan diri Kaget katanya Kagetnya itu Dia sudah nunggu lama Kurang lebih sudah 10 tahun Dan usianya Bapak itu Sudah 65 Nah begitu kan Akhirnya Karena sudah tua begitu Mungkin Kaget Kita kasih tahu Sama anaknya Bapak gak terbang Tahun ini Karena tahun ini itu Ada Ada seperti inilah Ada mungkin ada Ada Hal yang Mengganjal Sehingga Tidak Bisa terbang Hajinya ditunda Sampai 2021 nanti Begitu kan Ada COVID-19 Seperti ini Dan pemerintah Indonesia ini Mengambil tindakan ini Sudah sangat baik sekali Begitu Saya disampaikan dengan baik Maksudnya Ini semua Pemerintah itu Sudah ambil langkah-langkah ini Dengan pertimbangan yang sangat baik sekali Dengan pertimbangan Yang pertama Takut nanti Ada hal-hal yang tidak memungkinkan Takut nanti Kalau sudah berdekatan Mungkin kena virus corona Atau gimana Gitu kan ya Akhirnya Bapak ini Sempat gak sadarkan diri Begitu Ada yang nerima Ada yang dalam telpon itu Nangis langsung kan Aduh masa benar ini Begitu Antum tahu kan Namanya orang sudah rindu Kalau saya itu Tahun ini Itu hanya punya Lima saja Gak banyak Beliau itu Semuanya itu Pakai visa Sialo Saksia saja Dan beliau itu Semuanya keluarga saya Sudah nempel Sudah nempel Nempel jauh-jauh hari Nempelnya itu dulu Dulu pada Eh pokoknya jauh lah Karena satu tahun kan Nempelnya itu pada bulan Bulan Maulid Terus itu gimana nasibnya itu Kita cuma bisa support aja Sudah sabar Bahkan ya Bahkan Ada satu orang Ini yang Saya sangat prihatin sekali Dan Merasa Gimana gitu Kasian banget gitu Sama Ada satu orang Ini saudara saya Daftar tiga kali Tiga kali ini Pakai visa zero Yang pertama Dia pakai visa zero Saksia Dulu Beliau ini gak terbang Yang kemarin Ini visa saksianya Sempat mati Ya Sempat mati Sehingga gak bisa Berangkat haji Kenapa Terlalu awal Nempelnya Terlalu awal Nempelnya Terus ada Ya ini Yang terakhir ini Sekarang Kita ambilkan Satu tahun Kalau kemarin Kan ikut orang lain Yang tahun ini Saya yang proses Yang tahun ini Ternyata yang gagal Bukan visanya Yang gagal itu Ternyata Ya Nah Itu gimana Ustadz Ini kan pembatalan Dari negara Ya Pemerintah Dari orang yang Mengeluarkan visa Itu bagaimana Itu kan visa Gak gratis Harus beli Berapa itu Kalau boleh tahu Mengenai harga Kalau Kalau itu Ustadz Ya sudah Tanggung jawabnya Beliau Mungkin Karena apa Ini sudah ada Kesepakatan Bahwasannya Visa ini Zeroshasya Bukan visa Bukan visa Haji Bukan visa Haji Kalau lah nanti Ini sumpamanya Tidak ada Keberangkatan Atau bagaimana Ada hal-hal Yang tidak Memungkinkan Itu sudah Apa namanya Sudah takdirnya beliau Karena kita sudah jelaskan Dari jauh-jauh hari Bahwasannya visa ini Bukan visa Haji Mengenai uang itu Ustadz Mahal kita belinya Yang bertanggung jawab Ini jadi ke jemaah sendiri Risiko ditanggung jemaah sendiri Oh iya Risiko ditanggung jemaah sendiri itu Harganya mahal Ustadz Sekitar berapa itu Kalau saya itu beli kemarin Pas lagi 3.200 Dollar 3.200 Tinggal kalikan aja Kalau 14.000 Berapa Pada saat itu Masih 14.000 14.000 Kita beli itu Ya Kurang lebih lah Mungkin Sekitar berapa ya Ya Kurang lebih Dekat Dekat-dekat 50 lebih lah Segituan lah Jadi Jadi itu Bisa hangus Itu biaya itu Hangus Pastilah Pasti hangus ini Ini pemerintah Saudi Memang untuk saat ini Membatalkan keberangkatan jemaah hajinya Ya Kalau menurut Anda sendiri Misalkan Saudi sendiri kan belum memberi keputusan Mereka Dari pemerintah Arab Saudi Masih mengharapkan agar Pemerintah Indonesia agar menunggu Betul Nah besok-besok Besok-besok Misalkan Arab Saudi Sudah memberi keputusan Yang mana Menerima Misalkan menerima Jemaah haji Untuk datang Ya Bagaimana kalau menurut Antum Apakah pemerintah Indonesia Akan membuka Atau tetap dengan keputusannya Kalau Saya sih Sebagai penjelanggara ya Tour and Travel Tentunya saya mengharap sekali Itu dibuka Gitu kan ya Bahkan Saya selalu berdoa Ada kemungkinan Misalkan pemerintah Saudi Membuka Indonesia berubah Rencana yang tadinya Membatalkan Kembali membangkatkan Bisa jadilah Ustad Bisa jadikan Soalnya kan Bisa jadi begitu Karena kalau Melihat dari Teknisinya Disitu Untuk tenaga musim haji Temusnya Kan sudah semua Sudah selesai semua Di Arab Saudi Bagian tenaga Bagian tenaga musimnya Temusnya Sudah selesai ikut ujian Ya kan Terutama Masya Allah Antum lah Bos kabirnya Bos besarnya Antum Sebagai penjelanggara Pihak-pihak Yang biasa Membantu tenaga musim haji Di Arab Saudi Aduh Ustadz Kalau saya itu Harapan kecil bagi saya Ustadz Kalau saya terus tenang aja Ustadz Sangat mengharap Sekali itu Mudah-mudahan Pemerintah Indonesia ini Ketika ada kabar baik Dari Arab Saudi Dibuka peluang haji Mudah-mudahan Pemerintah Indonesia ini Pemerintah Indonesia ini Juga mengiakan Maksudnya Memberangkatkan Walaupun tidak semua Dipilihlah bagian Ya kan Bagian yang Usianya 5-60 ke atas lah Ya gak Ustadz Betul-betul Sedangkan tenda sendiri Kemarin kan Dari Tugas haji Kan Menurvei ke lapangan Tenda sendiri Kan harus disiapkan Oh udah disiapkan Ustadz Tenda udah ada Cuman belum ada Kepastian Sedangkan Muasasa juga Memberi keputusan Agar untuk Menunggu Artinya Tidak memberi Kepastian Bahwa persiapan Sudah ada Hanya saja Ya belum Pemerintah sendiri Belum gitu Kalau Muasasa yang Menjadi Penyelenggara Muasasa itu Seperti Perusahaannya Kan ya Artinya Sudah menyiapkan Tenda-tenda Tapi dari Pemerintah Arab Saudi Masih belum Membuka Atau belum Memberi keputusan Akan dibuka Haji atau tidak Artinya Kalau pelaksanaan haji Kalau menurut Anani Si Ustadz Menurut Anani Pribadi Saya bukan Melihat dari apa Melihat dari Situasi Kondisi Kemungkinan Dibuka Amin Amin Sudah ada Percobaan Dibuka Mulai dari Jam 6 Sampai jam 3 Betul Ini kan Mulai ada Kelonggaran Kemungkinan Besok-besoknya Akan terus Dibuka Amin Ustadz Mudah-mudahan Terus Berjalan dengan Baik ya Disitu ya Menuju Normal Amin Amin Nah Misalkan Jemaah dibuka Ustadz Antum balik lagi Enggak Saya Ustadz Jujur aja Ustadz Harus balik Kayaknya Udah kangen Sama tanah Tanah suci Ustadz Karena Saya itu Ustadz Terus terang Aduh Lebih rindu Saya loh Ustadz Orang Ustadz Antum tau sendirilah Kayak makanan Sekali dia itu Nyentuh makanan Yang enak Yang ngerasakan Ngenyayang Berser itu Bukan orang baru Tapi orang Pernah merasakan Hal itu Sama juga Seperti saya Ustadz Makanya Jemaah Umroh Kan begitu Ustadz Jemaah Umroh Kalau sudah merasakan Satu kali Mereka pengen Terus-terusan Datang lagi Datang lagi Datang lagi Kan begitu Bukan mereka Sombong Bukan mereka Sombong Tapi beliau itu Ada rasa rindu Yang tersimpan Biasanya begitu Iya kan ya Ustadz Betul Ya Jemaah Ana juga Pernah juga Ngasih tahu Bahwa Kalau ke negara Yang lain Setelah tahu Udah gak kepengen lagi Iya Kalau kesini Kesini Kepengen dua kali Setelah dua kali Kepengen tiga kali Begitu kan ya Ternyata surveinya Sama kita ini Jadi memiliki Bersendiri Betul 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 sekali Ustadz Surveinya sama Ustadz Antum sering juga Survei gitu ya Ustadz mau tanya Ustadz Mau tanya Ustadz Pelayan saya Ustadz Pelayan Jemaah Mau tanya lah Ustadz Sayang Ustadz Gantian lah Ustadz Mau tanya Bentar lah Ustadz Mau tanya Tadi kan seputar haji Antum kan mulai dulu Saya ingat betul Antum ini Ustadz Antum ini senior saya Antum ini guru saya Boss saya Antum ini Antum saya Saya pernah ingat betul Waktu tahun 2012 Saya pertama kali jadi guide Antum sudah di atas saya Pahalamannya sudah jauh Di atas saya 2012 itu Semenjak itu Saya itu Apa namanya Masih ngikut-ngikut lah Masih ngikut-ngikut Sekarang saya mau tanya aja Ustadz Seberapa banyak Seberapa banyak Jemaah Omrah atau haji Ketika Ma'antum ditanyakan Di depan Masjidullah Haram Yang nangis disitu Berapa banyak Maksudnya berapa Menurut Antum Pengalaman Antum Berapa banyak gitu Sepengalaman Antum Mungkin antara 75-80% Masya Allah Banyak berarti ya Ya Alhamdulillah Jangankan kita Tanya Ustadz ya Tanpa kita tanya Doa di depan Ka'bah Mereka akan nangis Masya Allah Atau Barakallah Termasuk juga Termasuk juga Salah satu Jamaah Ya Dimana kita Kalau sedang berikram Ada ulama Sebagian yang Tidak memperbolehkan Menyentuh Ka'bah Ya Nah seringkali Saat kita menasih Kita terangkan Di dalam pis Setelah sampai Di Masjid Haram Ada saja Yang masih memegang Ka'bah Saking gak sabarnya Kepengen menyentuh Baikullah Ka'bah Gitu ya Tersebut Allah Akbar Itulah Ustadz Saya rindu Seperti itu Ustadz Doakanlah Ustadz Ini gimana Sekepikiran Terus Ustadz Amin Ya Rab Amin Ya Rab Ya Ustadz Amin Amin Mudah-mudahan Antum disitu Ustadz Selalu sukses Ustadz ya Amin Saya Antum guru saya Bos saya Saya selalu Sama Antum ini Saya Ini saya mau cerita Jangan bilang 2012 Anda sudah Surni orang Karena sampai saat ini Masih tahap belajar Saya Saya pokoknya Amin Antum ini Guru segala-galanya Ustadz Selain daripada itu Saya pokoknya Semua Antum ini Adalah guru saya Lebih-lebih Lebih-lebih Yang bikin kaget Satu Ustadz Boleh gak saya ini Keluar dari pembicaraan saya Dari pembahasan saya ini Boleh saya bicara Keluar dari pembahasan saya ya Boleh ya Boleh ya Keluar dari pembahasan saya Ya selain dari seputar Haji Saya mau Mau bicara di luar itu dulu Sebentar dikit aja Mau Mau nyenggol Antum saya Saya tiba-tiba gini Ustadz Saya kaget Ustadz Saya kaget tiba-tiba itu Saya tahun Kemarin-kemarin ini Saya lihat di Youtube itu Benar Saya lihat di Youtube Tiba-tiba aja Muncul di Belanda saya di Youtube Begini Tulisannya itu Muhammad Sofi Awe Nah begitu kan Muhammad Sofi Awe Saya lihat begini Loh Ini kan Kayak saudara saya ini Kayak gitu kan Ini kan kayak Anaknya putranya mantuan itu Gitu kan akhirnya Saya coba lihat videonya Saya lihat videonya Sudah banyak Saya lihat subscribe-nya Loh Kok sudah 100 ribu lebih orang ini Astagfirullah Ternyata jadi orang Hebat orang satu ini Begitu Ustadz Mulanya saya begitu Saya itu Hanya ngikut-ngikut Antum Dulu Waktu saya belajar jadi guide Saya itu ketemu sama Antum Di airport Di sana Di sini Saya dari Youtube Saya kaget sama Antum Kaget dari situ lah Saya bangun Kayak orang kesandung Baru saya bangun di situ Aduh Ini orang saya ini Ini teman saya Dulu waktu kerja Dia jadi guide Begitu Saya mau tanya ini Astagfirullahaladzim Antum Masya Allah Tabarokallah Mau bagi-bagilah Astagfirullahaladzim Antum kok bisa segitu cepat Masya Allah Tabarokallah Apa titnya buat saya itu Astagfirullahaladzim Nah Jadi Antum kan Ya termasuk Mulai membangun Youtube juga Iya Kalau menurut Ana Menurut Ana Channel Ana itu Hanya kebetulan Masya Allah Tapi kebetulan Kok langsung 250 ribu Ustaz Ya itulah Luar biasa Ustaz Jadi gini Ustaz Apa ya Berhubung dengan kebetulan Dan juga Ya Di sini itu Nggak usah kita Berbuat yang sesuatu Yang berbeda Orang-orang itu Sudah kepengen Ingin tahu di sini Masya Allah Saya waktu ber Saya sendiri juga Nggak Niat gitu Niat untuk membangun Sebu channel Cuman saya Saya coba lah gitu Saya coba ternyata ya Masya Allah Alhamdulillah Responnya banyak Dan kebetulan Waktu itu Pas waktu Bulan Ramadan Ya Itu memulainya Di awal Ramadan Nah disitu memang Saya kan Kepengen ada Niat Ya Gimana rasanya Mempunyai Yang pertama Mempunyai Karya Yang ditonton Sampai Satu juta orang Masya Allah Alhamdulillah itu Terwujud Tembus tembus Setelah itu Setelah itu Merasakan Gimana puasnya Ana itu Mempunyai tantangan Tersendiri Mempunyai tantangan Bagaimana caranya Bagaimana rasanya Mendapatkan Penghargaan dari Youtube Masya Allah Ya itu Alhamdulillah Sudah Ana capai Nah sejak Target itu Sejak target itu Ana sudah Mulai Ini ya Down lagi Mulai menurun lagi Semangatnya Udah gak Kemarin Jadi Kita itu harus ada Ya semangat apa Tujuannya itu apa Kemudian targetnya itu apa Siapa gitu Misalkan Antum nih Membuat Channel Youtube Untuk Jemaah Umroh Penontonnya ini Yang ditargetkan siapa Ya kita Ngomongnya Ya masalah itu Ya 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 Jadi Ingat target Targetnya apa Targetnya apa Kemudian Untuk siapa gitu Misalkan Kita jual barang Jual casing Misalkan Kita bikin casing Siapa Pasti untuk Iphone Atau mungkin Untuk Samsung Jadi harus tahu Targetnya untuk siapa Betul Nah kemudian Motivasi Semangat Kembali Siap 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 Ustaz Sekarang Ana udah gak Munye Target Ana kan Setelah mempunyai Penghargaan dari Youtube Saya Semangat Udah gak Semangat Kayak kemaren Kemarin Meskipun Kalau dulu Dulu nih Kita bangun Youtube Tidak ada Penghasilan Kita itu Kayak kerja bakti Ya ya betul Jadi saya Bikin Youtube Saya pasti ada Mungkin Bukan pasti ya Mungkin adalah Perasaan yang Terlintas itu Saya kerja bakti Karena gak berdapatkan apa-apa Nah sekarang saya Dari Youtube sudah ada Tapi selamatnya itu gak pengen Semarin lagi karena target sudah dipenuhi Sukses Ustaz Sukses selalu Ustaz Amin ya Bawa Ustaz Kenapa gak dikasih nama Yang mungkin lebih menarik Ustaz Kenapa kok Mau maaf bau-bau fisik Mungkin itu bisa diperbaiki Gitu lah Ustaz Iya punya saya tuh Channelnya punya saya kan Abah Ndut Ustaz Jujur aja Ustaz Saya ambil nama itu tema itu Kenapa saya ambil channel Abah Ndut Karena saya tuh Ustaz di kampung saya Di rumah saya di Surabaya itu dikenalnya nama Abah Ndut Ustaz Jadi kalau main ke rumah saya Di gang saya itu Di Surabaya itu Orang-orang kampung itu panggilnya Abah Ndut Sehingga saya itu kok Aduh mau kasih nama apa ya Saya mau bikin Hasib Azizi nama saya Ini gimana Apa saya ini Tetap nama Abah Ndut Akhirnya saya itu Terinspirasi dengan nama saya yang ada Gitu kan Dengan lakobnya Bukan nama aslinya Jadi Gitu Ustaz Akhirnya dikenalnya Ya itu channel saya itu Saya awalnya Ustaz gak ada niat Bikin Youtube juga sama kayak Antum Ya Begini Ustaz Saya terus terang aja Tiap tahun biasanya itu Saya itu kan suka Keluarin zakat dulunya Saya jujur ya Mantum bukan ini Keluarin zakat begitu Akhirnya sama ponakan saya Ada ponakan saya itu Masih saudaranya Antum juga Madya itu gini Enggak man Gak dia Saya nyuting Kata dia Ya Madya disupport Bagaimana kalau bikin Youtube Abah Ndut Begitu kan ya Antum kan sering ke Mekah juga Seputar ini Sekali-kali kamu nanti Live di Mekah Bikin video disana Sekali-kali waktu pulang begini Ketepatan saya itu Disini itu Ustaz Pas akhir tahun Saya itu biasanya Per akhir tahun Setiap Ramadan Saya keluarkan Apa namanya Sedikit lah pendapatan uang Dari hasil kerjaan saya Jadi saya keluarkan Sebagian Ya dikeluarkan Kita itu secara siri Maksudnya ada yang tidak diliput Sebagian ada yang diliput Yang diliput itu disuruh Semangpun akan saya Ustaz Akhirnya begitu Ya disitulah Mungkin saya ini kan Gak punya target Ustaz Jujur aja gak punya target Gak punya target Gak punya lapangan Karena saya gak niat Ustaz Gak niat Bener gak niat saya itu Kalau antum Masya Allah Sudah penuhi target Saya kan punya target Gak ada target saya Cuma bikin begitu-begitu aja Kalau lah Apa ada yang suka Dengan video saya Ya syukur Alhamdulillah Kalau semuanya Belum ada yang suka Ya mungkin masih belum takdirnya Mereka menyukai video itu Tapi kalau konsisten Ustaz ya Insya Allah Kalau konsisten Kalau konsisten Insya Allah Bikin belakangnya Oh gitu Amin Mudah-mudahan Antum lebih sukses dulu Itu bukan hanya dalam ibadah Bukan hanya dalam kita Usaha kerja Cari napegang Tidak ada kegiatan Kalau kita konsisten Insya Allah akan naik Amin Ustaz Amin Saya itu Ustaz bermimpi Mudah-mudahan Allah beri kesuksesan Memang antum dulu Setelah itu saya menyusul Di belakang antum Itu selalu doa saya Saya itu terserang aja Doa itu selalu tersembunyi di saya Biarkan orang itu sukses dulu Saya ngikut belakangnya Semoga aja antum yang naik Ustaz Semoga antum yang naik Lebih naik daripada Ana Saya Ustaz Lah Ustaz Saya lebih mengutamakan antum Karena antum ini Jauh lebih baik senior Dari seniornya Seniornya saya Terus Kak Antum Masya Allah Antum Antum Sudah Masya Allah TKI yang sukses Antum Aduh Kena tembak TKI yang sukses Antum lah Ustaz Kalau saya TKI Di bawahnya Antum Masih terus Ngikut-ngikut terus gitu Ustaz mungkin itu saja ya Siap Ini udah panjang Siap Ustaz Siap Terima kasih Atas infonya Pengalamannya Tepuk tangan kita Sihat Tandu Amin Dan subscribernya Tambah banyak Amin Mudah-mudahan punya Nantum duluan lebih banyak Ya Allah Tembus 5 juta Ya Allah Terima kasih Ustaz Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya